Ya, selanjutnya pemirsa sementara itu dalam acara KPK Prabowo Subianto bicara dua langkah upaya pemberatasan korupsi di Indonesia, di mana dua langkah itu yakni menggunakan pendekatan sistematik dan juga kehendak politik. Prabowo mengutarakan pandangannya soal pentingnya pendekatan sistematik dan juga realistis dalam pemberatasan korupsi. Pendekatan realistis ini menurut Prabowo bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara. Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian pendekatan secara realistis, sistemik, kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya, di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan terliunan dalam kontrak-kontrak. Karena pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik. Kehendak politik untuk menegakkan pemberatas korupsi. Dan Ingarso Sung Telodo, memberi contoh pengalaman saya di tentara. Kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan. Transparan, dan kita harus selalu menegakkan, walaupun mungkin berat. Walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK. Semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan. Tetapi yang paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya, sesudah sistem diperbaiki. Dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya.